Nah ini dia guys, sekarang sudah berubah menjadi super folder, gimana menurut teman-teman, ini keren parah kan, tuh ya Nah, security default ya, disini ternyata versi 7.8.0 cuy Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman, di video kali ini kita akan coba review tampilan awal dari Poco X3 Pro yang sudah update ke MIUI 14.0.3 terbaru ya Oke, langsung aja kita coba masuk dan disini tampilannya masih sama aja seperti versi sebelumnya Kirain akan langsung berubah menjadi ataupun menggunakan super folder teman-teman Ternyata enggak ya, tapi nanti di akhir video ini saya akan coba ubah si Poco X3 Pro ini menggunakan tampilan dari super folder cuy Oke ya, yang tutorialnya sebenarnya sudah saya share di channel Wahyu Zekta Tutorial Teman-teman nanti bisa dicek aja ya untuk tutorial bagaimana cara mengaktifkan secara khusus super folder di Poco Launcher atau di device Poco ya Oke, langsung aja disini kita coba lihat dulu nih berhasil memperbarui MIUI ya Nah, sistem keamanan diperbarui menjadi di bulan April ya Harusnya sih Mei ya Tapi ya enggak apa-apa lah yang pasti sudah paling terbaru ya di bulan April Oke, kemudian kalau kita coba lihat masuk ke dalam pengaturan teman-teman ya disini nih Kita coba lihat dulu di bagian tentang telepon ya Nah disini secara detail atau spesifikasinya disini terdeteksi MIUI global ya MIUI global 14.0.3 Kemudian untuk patch keamanannya di bulan 5 ternyata cuy Ya, salah berarti tadi ya Ini bulan 5, tanggal 1 bulan 5 nih teman-teman Tuh kan Nah disini tadi salah ini mungkin ya Mungkin salah gitu teman-teman ya Nah, apa yang baru disini bulan April harusnya bulan Mei harusnya ya Oke, nah kita coba balik lagi Kita coba lihat detail spesifikasi Nah ini dia MIUI global ya teman-teman Kemudian disini patch keamanannya bulan 5 2023 Oke, octa-core kedeteksi di 2.9 dan untuk RAM saya aktifkan yang 5GB virtualnya cuy Oke Nah, selanjutnya itu tadi dari segi tampilan awal atau Poco ya Poco launchernya seperti ini cuy Nggak ada perbedaan yang cukup signifikan lah Yang pasti disini kecepatan animasinya kita ubah menjadi cepat lah ya Biar set-set-set gitu lah cuy Nah ini untuk tampilannya seperti ini Kemudian untuk Poco launchernya defaultnya Defaultnya dia versinya di 6055 cuy Kayak ini nih ekornya ini defaultnya ya Di versi ini Nah, kemudian untuk plug-in layanan sistem cuy Kita coba lihat ya Plug-in layanan sistem Masuk ke dalam aplikasi Kita ke kelola aplikasi Kita coba lihat Plug-in layanan sistem defaultnya dia di ekor 31 Kemudian ekor 1.1 cuy Ini default ini apa ya namanya ya Stabil resmi cuy Ya, biasanya kalau 1.1 itu antara global dan Indonesia cuy ID ya Seperti itu Jadi ini nanti kita di next video Kita coba lihat performa dari gamingnya seperti apa ya Nah, kemudian untuk plug-in UI system Secara default dia versi 14.0.26.1 ya Tuh, versi defaultnya seperti ini Kemudian Joyose cuy Kita coba lihat Joyose ya Nah, Joyose setelah update Dia defaultnya di versi 2.2.74 Yang menurut saya ini recommended cuy Ya Nah, kalau misalkan teman-teman disini update ya Ke versi 13.0.3 Nanti tidak akan bisa menggunakan versi Joyose 2.2.56 Yang sebelumnya kita sudah bahas di security 7.7.3 cuy Atau di plug-in layanan sistem versi ekor 41 ya Nah, jadi nggak bisa ya Joyose-nya Gitu Kemudian yang terakhir nih disini kita coba lihat di bagian security ya Nah, security default ya Di sini ternyata versi 7.8.0 cuy 7.8.0 ekor 1.2 Yang sayangnya nanti Kalau misalkan teman-teman setelah update ke versi MIUI 13.0.3 ini Teman-teman tidak bisa menggunakan versi 7.7.3 cuy Jadi perlu dipertimbangkan ya Oke Perlu dipertimbangkan kalau misalkan teman-teman update ke versi MIUI terbaru ini Next video kita coba lihat Kita coba bandingkan Apakah 7.8 ekor 1.2 ini di MIUI 14.0.3 Lebih bagus atau minimal sama ya Performanya dengan security versi 7.7.3 ekor 1.3 cuy Seperti itu ya Nanti di next video kita coba tes Nah Kemudian disini untuk tampilan dari game turbo secara default Dia seperti ini tampilannya Nah ya tampilannya seperti ini Untuk GPU setting dia masih hilang Jadi kita harus tetap aktifkan di set edit cuy Untuk global Untuk GPU tuner suite nya ya Di set edit gitu ya Nah kalau tampilannya sih Masih sama aja lah ya Seperti di versi versi sebelumnya Tinggal nanti kita lihat aja performanya seperti apa Gitu ya Nah kemudian Untuk di bagian Plugin UI tadi ya Nah tampilannya seperti ini cuy Untuk control center nya Dan disini dia terdeteksi ada perangkat cerdas nih Kalau perangkat cerdas disini ya Misalkan Kita tambahkan apa gitu Harusnya sih ke deteksi kayak TWS Kemudian gadget-gadget lain harusnya ke deteksi disini cuy Biasanya seperti itu ya Oke Ini bawaan dari Android 13 Karena ya Poco X3 Pro ini Terakhir update OS nya itu di Android 13 Dan tidak akan mendapatkan update Android 14 cuy Tidak bakalan ya Karena sudah dua kali update OS ya Ke 12 dan ke 13 Karena pas awal dia di Android 11 cuy Ya pas peluncuran Oke Nah Seperti ini Kemudian disini kita akan coba lihat Ya teman-teman Poco X3 Pro Saya sulap ya Disini kita coba lihat Langsung aja menjadi super folder ya Oke Jadi tampilannya pasti jauh lebih keren gitu kan Nah untuk tutorial lengkapnya Saya sudah buat di channel Wayu Jekta Tutorial cuy Oke ya disini kita akan sulap nih Menjadi Menggunakan super folder cuy Nah ini dia guys Sekarang sudah berubah menjadi super folder Gimana menurut teman-teman Ini keren parah kan Tuh ya Teman-teman nanti bisa dicoba aja Atau bisa disimak tutorial lengkapnya Di channel Wayu Jekta Tutorial ya Oke Nah kemudian juga ini efek dari Icon-iconnya juga keren cuy Kalau kita coba seperti ini ya Kita hapus Cebret tuh Ada animasi pecah gitu cuy ya Oke Kemudian kalau kita coba tambahkan lagi Teman-teman bisa sesuaikan aja nanti ya Untuk Ininya apa Untuk widgetnya gitu ya Nah ini juga bisa nih dipakai disini nih ya Oke Seperti ini Widgetnya Nah seperti ini ya Waktu pemakaian perangkat 12 menit Misalkan kita tahu nih Berapa sih kita menggunakan perangkat gitu kan Apalagi kalau kita kombinasikan dengan Wellpaper cuy Nah wellpapernya kita coba gunakan Kalau misalkan Dipunya saya ini Sudah ada tema A14 Nah ini dia Kita coba terapkan Ini akan jauh lebih menarik cuy Temanya ya Kita coba lihat ya Langsung kita keluar Cebret Mantap cuy Ya Ini jauh lebih keren Dan kalau bisa sih Ininya kita coba gunakan Yang Empat Tapi kalau yang empat Sepertinya tidak akan bisa cuy Karena teman-teman bisa lihat disini ya Ini Satu Seperti apa Oke itu aja Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Sip Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati